Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Moga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu diberi keberkahan rezeki oleh Allah SWT Amin, amin ya rabbal alamin Oke teman-teman, jadi disini kita kedatangan Mio J Seperti ini Jadi disini kendalanya suara berisik pada motor ini Suaranya terlalu ribut di bagian sini teman-teman ya Ini dia, bentar Oke Langsung saja kita akan tes suaranya ya Kunci kontak on Ini dia Terdengar suaranya sangat berisik di bagian ini Wow Kita mendengarkan tidak takut untuk menarik gasnya ya Sangking parahnya suara motor ini Oke Bentar Wow Jadi disini ya Ini menurut feeling saya Ini bermasalah di bagian tensioner Teman-teman ya Itu menurut saya ya kan Mudah-mudahan Tebakan saya tidak meleset Selanjutnya kita akan buka di bagian joknya dulu Kita akan periksa di bagian tensionernya Seperti itu Oke langsung saja kita akan eksekusi Ikuti terus video kita Ini dia Joknya sudah kita buka teman-teman ya Dan di bagian tensioner juga ini dia Tuh Jadi untuk membuka di bagian tensionernya Ataupun strength timingnya teman-teman ya Kita harus buka di bagian throttle body Ya karena dia di bawah throttle bodynya Ini dia Bautnya sudah saya lepas Coba kita cabut Kita periksa dulu Ini dia Ini terlihat Terlihat sudah kuncup teman-teman ya Jadi tidak mampu untuk menekan rantai timingnya Seperti ini Biasanya dia panjang nonjol ke luar Seperti ini biasanya Nih Jadi berhubung Tensionernya sudah rusak Pernya di dalam ya Ini tidak bisa untuk turun ke bawah lagi Untuk menekan rantai timingnya Ini Cuma separoh Makanya Rantai timingnya kendur Dan Mengakibatkan suara berisik Ya Seperti video-video kita sebelumnya Ya Ada Saya tutorialkan juga Tapi bukan motor Mioje Tetapi motor Supra Eh Kalau tidak salah Motor Pario 150 ya Yang kemarin-kemarin itu Saya upload juga Video itu Kasusnya sama seperti ini Suara berisik juga Ya Jadi penyakitnya juga sama Seperti ini Jadi untuk motor Matic Ya Pario Ataupun Jenis-jenis Honda Ataupun Yamaha Sering terjadi seperti ini Ini dia Tidak mampu untuk menekan Rantai timing Seharusnya ini nonjol nih Seperti ini dia panjang Ya Jadi kalau seperti ini Panjangnya dia nonjol keluar Sudah pasti timingnya tertekan Dan ketat ya Ini karena separoh Cuma Cuma segini Dia mampu menekan Nah ini dia Ya Makanya Rantai timingnya kendur Ini dia Ini dia Bentar Supaya jelas Ini Nah Cuma separoh teman-teman ya Tidak mampu untuk menekan Rantai timingnya Ini Tadi waktu dia cabut tadi Dia seperti ini Seperti ini Sebentar Seperti ini Ini dia tadi Jadi setelah saya Putar dari bawah ini Makanya dia nonjol Seharusnya dia gini nih Oke Langsung saja kita akan Ganti Jadi disini saya sudah Menyediakan Tensionernya Ini dia Mio J Untuk Mio J Jupiter MX Baik ya OLD Ataupun yang Niu Dia sama Ataupun PGR Jupiter Jet Jupiter Jet Niu Jupiter Jet Lama Pokoknya dia sama Yang mahal ya Asal Bedanya dia di Mio M3 Itu beda Ataupun Motor jadul Yaitu Kepton Itu beda Tapi untuk Mio J Sama dia ya Langsung saja Kita akan buka Isinya ada Isi dalamnya Ini dia Ini dia Ini dia Ini ada penahannya Bila kita lepas Ini akan Nonjol Seperti ini Wow Seperti ini seharusnya Teman-teman ya Oke langsung saja Kita akan Pasang Dan nanti Kita akan dengarkan Suaranya Seperti apa Ini dia Sudah terpasang Teman-teman ya Ini Ini dia Tensionernya Dimana ya Ini Hahaha Langsung saja Kita akan Kita akan Nyalakan mesin Ya Tentang on Wow Star Startnya Tidak berfungsi Di bagian Switch Depannya Ini dia Oke Kita dengarkan Di Sini Itu lain Suara Di bagian Pas pitingnya Ya Terdengar Di bagian sini Sudah mulus Suaranya Coba Kita tarik gas Oke Terdengar Suaranya Sangat Berisik Di bagian ini Ya Wow Kita mendengarkan Kita takut Untuk menarik gasnya Ya Sangat Parahnya Suara motor ini Tadi Suaranya Kita takut Untuk menarik gasnya Sangat Berisiknya Suara mesinnya Di bagian sini Teman-temannya Jadi setelah Kita ganti Di bagian Tensionernya Ini dia Ganti Ya Mesin Sudah Normal kembali Ataupun sudah mulus Seperti sediakala Oke ya Coba Apa dulu Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini sampai akhir Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi teman-teman semua Buat follower saya Di fanspec facebook Terima kasih Sudah mengikuti Fanspec Ataupun halaman facebook saya Ya Dan bagi penonton saya Di youtube Terima kasih Juga sudah menonton Dan Bila perlu Ya ataupun Jika berkenan Tekan tombol subscribe-nya Dan atas notifikasinya Supaya tidak ketinggalan Video-video baru Dari Fendi Vengkel channel Terima kasih Saya Angeri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video-video berikutnya Salam Fendi Vengkel Dadah Sampai jumpa di video-video berikutnya